Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin. Kali ini kita main game Sakura School ya. Upin, Ipin, aku udah siap nih. Pakaian aku seperti Boboiboy kuasa lava kan? Oh betul, betul, betul. Keren sekali lah. Yaudah ayo, sekarang kita bisa main ini. Oh iya, Ipin, kamu udah siap kan berperan sebagai penyihir? Oh iya, iya, aku udah siap lah. Oh Yuta, Yuta, aku juga udah siap lah jadi adudu. Betul, betul, betul. Yaudah, sekarang kita bersiap untuk bertarung ya. Oh com lah, siapa takut? Boboiboy kuasa lava. Aduh, Mio kesiangan ini. Ih Kak Yuta, malah main tinggal aja sih. Oh itu sepertinya Kak Yuta dan Upin, Ipin disana deh. Ntar deh, aku kesana aja. Aku mau ikut main. Tapi mereka lagi ngapainnya itu? Kakak, Kakak, Upin, Ipin, lagi ngapain? Oh Mio, kamu udah datang Mio. Kita lagi main perang-perangan ini Mio. Aku berperan sebagai Boboiboy kuasa lava Mio. Saat ini aku sedang menghadapi Upin dan Ipin. Ih, kan Boboiboy kuasa lava itu lemah kak. Lebih kuat Boboiboy kuasa es kak. Ini Mio udah pake baju Boboiboy kuasa es kak. Wah, kata siapa Mio? Kalau gitu, ayo kita berperang Mio. Kita buktiin siapa yang paling kuat. Ih, siapa takut? Boboiboy kuasa es. Oh, hari ini Baby Celin jadi Boboiboy kuasa bumi. Oh, pasti Baby Celin jadi yang terkuat. Oh, itu sepertinya kakak Mio sama kakak Uta. Oh, kakak Mio jadi Boboiboy kuasa es. Kakak Uta jadi Boboiboy kuasa lava. Oh, kekuatan kuasa bumi. Oh, Baby Celin, kamu berperang jadi Boboiboy juga, Baby Celin. Iya, benar kakak. Baby Celin sekarang jadi Boboiboy kuasa bumi. Oh, yaudah. Kalau gitu, kita bertiga bersaing aja. Kita buktiin siapa yang paling kuat. Nanti jurinya Upin dan Ipin ya. Mau kan kalian Upin, Ipin? Oh, bolehlah. Nanti kita yang juri lah kalau gitu. Betul, betul, betul. Kak, tapi bersaingnya gimana? Masa kita harus berperang, kak? Iyalah, kita harus berperang. Aku udah siap nih. Ih, kak, tapi Mio ragu deh, kak. Mio gak mau saling menyakitin, kak. Oh, iya juga. Kamu bener, Mio. Oh, aku ada ide, Mio. Gimana kalau kita lombas aja, Mio? Kita bikin kapal Boboiboy kuasa masing-masing. Dengan begitu, kita bisa bersaing tanpa harus menyakiti satu sama lain, Mio. Gimana, Mio? Nah, kalau ini Mio setuju, kak. Eh, Baby Jelly juga setuju. Yaudah, yaudah. Ayo, ayo. Kita ke Lampu Merah Human aja. Kita bikin kapalnya di sana saja. Ah, Yuta, Yuta. Kita masih bisa jadi juri, kan, Yuta? Betul, betul, betul. Iya, iya. Nanti jurinya kalian, kak. Oh, iya. Ini, ini tempatnya. Kita bikin kapalnya di sini saja, teman-teman. Eh, Baby Jelly setuju, kakak. Yaudah, kalau gitu, kita bagi tempatnya, ya. Oh, nanti aku di sebelah kiri, Mio di tengah. Terus, Baby Celine, kamu di sebelah kanan, ya, Baby Celine. Oke, kak. Berarti Mio tengah, Baby Celine kanan, ya, kak. Iya, kayak gitu saja, ya. Oh, iya. Terus, Upin, Ipin, kalian jangan lupa. Kalian harus menilai. Nanti kapal siapa yang paling keren? Kapal aku, Baby Celine, atau Mio? Oke, oke, siap lah, komandan. Yaudah, kalau gitu, kita mulai bikin aja, teman-teman. Oh, pokoknya kapal aku harus lebih keren. Aku akan buktikan ke mereka. Kalau Boboiboy kuasa lava, itu memang paling keren dan paling kuat. Ih, Kak Yuta curang banget sih, mulai duluan. Kalau gitu, aku nggak mau ketinggalan. Aku mau bikin juga, deh. Pokoknya, aku harus membuktikan. Kalau Boboiboy kuasa es itu adalah Boboiboy yang paling keren dan paling kuat. Ini kesini, kabel oran sini, kesini, terus yang itu. Kakak Mio sama Kakak Yuta sudah bikin malkas. Apa Baby Celine harus bikin malkas juga, ya? Oh, enggak lah, Baby Celine, kau tidur aja sana. Yaiyalah, kau harus bikin. Nanti, keburu Yuta dan Mio selesai lah. Eh, ya sudah, kalau gitu, Baby Celine mau bikin malkas juga. Eh, pokoknya Baby Celine mau buktikan kalau Boboiboy kuasa bumi itu adalah yang terbaik, yang terkelen, dan yang terkuat. Wah, akhirnya markas aku udah selesai. Oh, Mio sama Baby Celine udah selesai belum, ya? Oh, oh, mereka juga udah selesai ternyata. Oh, Miu-Miu, kayaknya kita selesainya bersamaan, deh, Miu. Jadi, yang menang siapa, Kak? Oh, kayaknya nggak ada pemenangnya, deh. Eh, Upin, 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 gimana? Siapa yang menang? Kalian kan curi. Tadi, kita selesainya bersamaan, kan? Oh, iyalah. Tadi kami lihat, kalian selesainya bersamaan. Betul, betul, betul. Yah, kalau kayak gini, kita nggak bisa menentukan yang menang, dong, Kak. Iya juga, ya, Mio. Oh, aku ada ide. Gimana kalau kita aduh aja markas kita masing-masing? Markas yang paling bagus, maka dia adalah pemenangnya. Lihat, lihat. Markas aku lambangnya keren banget, kan? Ada gambar gunung berapi yang ngeluarin lava. Yaudah, ayo-ayo. Kita lihat bagian atas dari markas aku. Pasti keren banget. Kalian bakal kaget, deh. Jadi, ini aduh bagus-bagusan markas, Kak? Iya, Miu. Biar tahu siapa pemenangnya, Miu. Lihat, lihat. Wah, lantai ku aja terbuat dari lava ini. Oh, kalau terbuat dari lava panas, dong, Yuta. Betul, betul, betul. Oh, maksud aku, ini apa? Bentuknya kayak lava. Nih, lihat. Di depannya aja ada api-apinya. Keren, kan? Teman-teman, mana sih? Masa iya aku dari tadi ngomong sendiri? Oh, itu teman-teman malah di bawah. Gimana, teman-teman? Kalian udah masuk, kan? Udah lihat, kan? Betapa bagusnya markas Bobo-boy lava. Iya lah, aku sebagai juri markas kau memang bagus lah. Betul, betul, betul. Yaudah, sekarang giliran markas siapa nih? Oh, markas Miu dulu ya, Miu. Oke, siapa takut? Markas Miu juga keren banget, kok. Tuh, lihat. Di depannya aja ada lambang salju. Oh, jangan seneng dulu, Miu. Kita lihat dalamnya. Oh, maksud aku atasnya kayak gimana? Sama enggak kayak punya aku? Jangan-jangan, jelek lagi punya, Miu. Ih, enak aja. Bagus tau, Kak. Oh, iya, iya nih. Oh, sama ternyata, Miu. Markas kita, Miu. Oh, lantainya juga sama ini. Kayak terbuat dari SSG itu. Dalamnya juga sama ini, Miu. Ada kemudinya juga. Wah, depannya juga ada kabut-kabutnya. Melambangkan S. Betul, betul, betul. Markas Miu sama lah bagusnya kayak markas kau, Yuta. Iya, iya. Ayo, kita ke depan. Tuh. Wah, benar-benar ada kabut-kabutnya. Melambangkan kalau ini tuh terbuat dari S, teman-teman. Betul, betul, betul. Sama lah ini markasnya kayak punya kau, Yuta. Iya, iya. Sama persis. Bagus juga punya Miu. Oh, aku jadi penasaran kalau markasnya punya Baby Selin kayak gimana ya. Loh, eh, Baby Selin kemana? Kok nggak kelihatan? Kakak, kalau dilihat dari depan markas Baby Selin sama kok, Kak. Kayak markas kita. Iya, Miu. Benar juga. Oh, BTW Baby Selin. Kamu dari mana tadi? Huh? Oh, Baby Selin abis dari toilet, Kakak. Lain kali bilang ya, Baby Selin. Biar aku nggak penasaran. Kakak, disini juga ada lambangnya, Kak. Iya, Miu. Sama kayak punya kita, Miu. Ayo, ayo. Kita lihat dalamnya dulu deh. Wah, di lantai pertama aja. Ini sama kok kayak punya kita. Tuh kan, model bangunannya sama. Coba aku lihat di ke dalam. Wah, sama persis ini, Mah. Wah, kalau kayak gini, kita juga nggak bisa nih menentukan siapa yang menang. Soalnya sama-sama bagus. Eh, eh, tapi ini apa nih? Kok kayak retakan tanah ya? Wah, ini kayak real. Kayak retakan tanah beneran. Oh, apa? Jangan-jangan ini melambangkan bumi ya? Huh? Oh, tapi ini keren sekali ini. Bener-bener kayak retakan tanah beneran. Oh, iya. Upin, Ipin, di mana ya? Upin, Ipin. Gimana? Siapa yang menang? Sepertinya kalau kayak gini, nggak akan ada yang menang deh. Soalnya bagus semua, Upin, Ipin. Oh, bukan nggak ada yang menang lah, Yuta. Tapi kalian bertiga semuanya menang. Betul, betul, betul. Soalnya markas kalian bertiga sama-sama mirip lah. Bagus semua. Oh, setelah aku lihat-lihat, memang markas bertiga mirip dan semuanya keren sih. Yaudah, berarti kita semua kemenangnya ya, Upin, Ipin. Aku, Mio, sama Baby Selin menang semua nih. Tapi kak, kan kita sedang lomba kalau hasilnya kayak gini. Terus gimana dong? Siapa dong yang paling kuat di antara kita? Oh, iya juga ya. Yaudah deh, kalau gitu kita lomba lagi aja, Mio. Eh, terus kita mau lomba apa lagi, kakak? Lomba apa ya, kak? Oh, kakak. Gimana kalau kita lomba kumpulin pasukan aja, kak? Oh, kumpulin pasukan? Wah, itu ide bagus, Mio. Yaudah, kalau gitu lomba selanjutnya kita lomba kumpulin pasukan sesuai dengan warna baju kita ya. Oke, kak. Pokoknya siapapun yang mengumpulkan paling banyak pasukan dia yang menang ya, kak. Eh, Baby Selin setuju, kakak. Iya, iya, Mio. Gitu aja peraturannya. Oh, iya. Upin, Ipin, kalian tunggu sini ya. Nanti kalian bantu kita hitungin berapa pasukan yang kita bawa. Oke, siap lah. Betul, betul, betul. Yaudah, kalau gitu kita mulai cari pasukannya. Wah, aku harus cepat-cepat cari orang dengan baju yang sama nih dengan markas aku. Oh, berarti warna merah kan? Wah, Baby Selin udah berangkat aja nih. Wah, aku gak boleh kalah. Pokoknya aku harus menang dari Baby Selin dan Kak Yuta. Boboiboy kuasa es. Jaya, jaya, jaya. Wah, akhirnya aku udah berhasil ngumpulin pasukan. Udah gitu banyak lagi. Oh, kumpulnya di mana sih? Oh, di sana apa ya? Upin, Ipin mana? Oh, itu Upin, Ipin. Tapi kok masih belum ada yang datang ya? Oh, berarti aku nomor satu nih. Upin, Ipin, aku udah bawa pasukan nih. Oh, bentar. Ini ada berapa pasukan ya? Paman, Paman, baris dulu yang rapi ya, Paman. Soalnya Yuta mau ngitung. Wah, aku pasti menang ini. Oh, sudah-sudah. Kita sudah baris ini. Oh, oke Paman. Bentar-bentar. Aku hitung dulu. Satu, dua, tiga. Oh, ada lima belas orang, Upin, Ipin. Wah, aku gak nyangka. Ternyata aku bawa banyak banget pasukannya. Ya sudah, Yuta. Sekarang kita tinggal nunggu Mio dan Selin bawa pasukannya kemari. Betul, betul, betul. Uff, capek juga ya. Cari pasukan yang pakai baju biru dan topi biru. Untung aja, Mio pinter. Jadi berhasil deh bawa pasukan sebanyak ini. Ayo, ayo, Kak. Ikutin Mio, Kak. Wah, untung aja kakaknya punya baju warna biru dan topi biru yang melambangkan bobo-boboi kuasa es. Eh, Upin, Ipin. Ini aku udah bawa pasukannya, Upin, Ipin. Oh, ternyata ada Kak Yuta juga. Iyalah, Yuta udah datang dari tadi. Betul, betul, betul. Ih, tapi palingan pasukan Mio lebih banyak. Soalnya Mio bawa 15 orang ini, Upin, Ipin. Hah, 15 orang? Kalau begitu jumlah pasukanmu dengan pasukan Yuta samalah 15 orang. Betul, betul, betul. Apa? Kak Yuta juga 15 orang. Berarti kita imbang lagi, Kak. Iya, Mio. Kita imbang lagi, Mio. Yaudah, berarti kita tinggal nunggu Selin aja ini. Iyalah, kita tunggu Selin. Kalau Selin lebih banyak, berarti Selin lah yang menang. Betul, betul, betul. Eh, Baby Selin belajir ngumpulin pacukan yang banyak. Eh, itu ada Kak Yuta sama Kak Mio juga. Eh, ternyata Kak Yuta sama Kak Mio udah bawa pasukannya. Eh, Upin, Ipin, Baby Selin udah bawa pasukan. Oh, apa pasukanmu cuman segitu? Betul, betul, betul. Eh, enggak. Itu di belakang masih ada lagi kok. Masih jalan ke sini. Oh, aku kira pasukanmu cuman di gila. Betul, betul, betul. Eh, enggak kok. Pacukannya banyak. Pasti bijak kok ngelain lamba sama es. Soalnya Baby Selin bawa 15 orang Upin, Ipin. Eh, berarti yang menang siapa Baby Selin kan? Eh, soalnya pacukan Baby Selin pasti lebih banyak kan? Kita imbang lagi Baby Selin. Soalnya aku sama Mio juga bawa 15 orang. Jadi kita imbang ini. Enggak ada pemenangnya lagi. Terus gimana dong, Kak? Yaudah, kita adu aja pasukan kita, Mio. Siapa yang paling kuat di antara mereka? Jadi mereka lah yang menang. Dengan begitu, pasti nanti akan terlihat, Mio. Boboiboy kuasa mana yang lebih kuat di antara mereka? Boboiboy kuasa lava, bumi, atau es? Kakak yakin mau ngadu pasukan kita? Ya, yakin lah, Mio. Orang yang menang pasti pasukan aku. Eh, kakak jangan pede dulu dong. Yaudah, kalau gitu kita adu deh. Kita buktiin. Pasukan siapa yang paling kuat? Pasti pasukan es lah yang terkuat. Tuh, pacukan kuasa bumi yang paling kuat, kakak. Oh, bosan kali lah aku. Nak jalan-jalan lah. Oh, itu ada keramaian apa tuh di situ? Oh, itu kan kapal-kapal yang melambangkan kekuatanku. Kuasa bumi, kuasa es, kuasa lava. Wah, keren kali lah kapal-kapalnya. Sejak kapan lah di sini ada kapal-kapal yang melambangkan kekuatanku? Wah, keren sekali lah kapal-kapal ini. Tapi, apalah yang mereka lakukan di sana? Apa jangan-jangan mereka sedang berperan menjadi diriku lah? Hei, hei, kalian. Apa yang kalian lakukan? Oh, Bobo-Boboy yang asli. Iya, kak. Itu Bobo-Boboy, kak. Oh, Bobo-Boboy. Kita lagi bersaing untuk membuktikan Bobo-Boboy kuasa mana yang lebih kuat. Kuasa lava, es, atau bumi? Eh, kakak Bobo-Boboy ganteng juga. Baby Challenge juga. Kenapa kalian bersaing lah? Kan Bobo-Boboy kuasa masing-masing itu harusnya saling membantu dan saling melengkapi. Jadi, kalian nggak perlulah bersaing atau mendebatkan siapa yang paling kuat dan siapa yang paling lemah. Soalnya kalian harusnya saling membantu. Semua kuasa Bobo-Boboy itu sama-sama kuat lah. Tuh, Yuta, dengerin nih Bobo-Boboy. Betul, betul, betul. Oh, iya juga. Iya, iya, maaf. Tapi kalau dibikir-bikir, benar sih. Kan kuasa Bobo-Boboy itu berasal dari satu orang. Jadi, percuma kalau mendebatkan yang mana yang lebih kuat. Iya, kak. Miu setuju, kak. Lagian kan kita semua teman, kak. Daripada kita menyakiti satu sama lain, mendingan kita main sama-sama aja, kak. Eh, Bebe Jelly juga mau ikut main, kakak. Yaudah kalau gitu, ayo-ayo, kita main aja. Oh ya, Bobo-Boboy, kamu ikut juga ya. Soalnya pasti akan seru nih kalau ada kamu. Yaudah ya, teman-teman. Aku, teman-temanku, dan Bobo-Boboy akan main dulu. Terima kasih ya, teman-teman. Karena kalian udah menonton video aku hari ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Oh, ini kita mau ngapain ini di sini? Iya, aduh. Ini kita ngapainnya di sini? Ya sudah kalau gitu, lebih baik kita berperang aja. Lagian, nanggung juga. Kita udah sampai sini. Hah, berperang? Oke, siapa takut? Ya sudah, sini-sini. Maju kalian semua. Halo, teman-teman. Selamat datang di Budi dan Selin. Kali ini kita main game Sakura School ya. Wah, teman-teman. Kita udah sampai umat ini. Ayo-ayo, kita beli es krimnya. Iya-iya, Kak. Tungguin Mio, Kak. Iya-iya, Mio. Kak Mami, beli. Eh, kok Kak Mami nggak ada ya? Mungkin Kak Mami lagi keluar kali, Kak, sebentar. Oh, iya juga. Kalau gitu, kita ambil es krimnya dulu deh sambil nunggu Kak Mami. Ayo-ayo. Baby Celine mau es krim yang laca cetobeli, Kakak. Boleh-boleh, Baby Celine. Mio, kamu mau yang apa, Mio? Aku sama deh, Kak. Kayak Baby Celine rasa stroberi. Kita orang nggak rasa coklat lah. Betul-betul-betul. Oke, tinggal bayar nih. Loh-loh, Kak Mami, kok udah ada di sini aja? Tadi perasaan Kak Mami nggak ada di sini deh. Betul-betul-betul. Macam hantu sajalah. Betul-betul-betul. Dari tadi Kak Mami itu di sini kok. Tadi lagi nata barang di bawah kasir. Oke itu. Yaudah, Kak Mami. Kita mau beli ini ya, Kak Mami. Beli es krim ini. Oke-oke, sebentar ya. Kak Mami tunggu dulu. Oke, Kak Mami. Kakak, punya Mio udah kan? Udah, Mio udah kok. Ini ya es krimnya, totalnya 15 ribu Yuta. Oke, Kak Mami. Ini ya uangnya Kak Mami. Makasih Kak Mami. Ayo teman-teman, kita pulang dulu. Kita makan es krim di rumah saja. Kak, abis makan es krim, kita main yuk, Kak. Oh, Mio, aku baru aja mau ngomong kayak gitu, Mio. Enaknya memang kita main aja abis makan es krim. Soalnya kan, kalau abis makan es krim, pasti badan kita jadi seger. Energinya terkumpul lagi. Yaudah, sini-sini. Kita makan es krim di sini saja bareng-bareng. Oke, Kak. Punya Mio mana, Kak, es krimnya? Oh, punya aku manalah. Ini, ini. Udah aku siapin. Nyam, nyam, nyam. Enaknya. Wah, aku harus segera menguasai kota Sakura ini. Karena kota Sakura ini terlihat mudah sekali untuk dikuasai. Selain itu, kota Sakura ini terlihat bagus. Oh, itu, itu sepertinya ada kantor polisi. Oh iya, langkah pertama, aku harus menguasai kantor polisi. Biar nggak ada yang mengganggu rencanaku untuk menguasai kota Sakura. Eh, ada cewek tuh. Halo, cewek cantik. Hei, mau kemana? Sut, sut. Kiu, kiu. Cewek cantik. Aduh, dasar aku dicuekin. Lihat aja, kalau aku udah menguasai kota Sakura, pasti cewek itu akan menjadi milikku. Hei, polisi. Cepat, serahkan kantor polisi ini kepadaku. Cepat kau menyerah. Hah, maksudmu apa? Sudah, jangan banyak nanya. Jangan coba-ceba menantang. Kalau tidak, pasukanku akan kesini dan menyerang kantor polisi Koban. Hah, menantang? Tidak, tidak, tidak. Tidak, jangan menyerang kantor polisi Koban. Tidak, jangan. Akhirnya, aku berhasil mengurung semua polisi. Dengan begini, rencana aku akan berjalan dengan lancar. Hei, hei. Apa yang akan kau lakukan di kota Sakura? Tolong, lepaskan kami. Kau lihat saja nanti dengan mata kepalamu itu. Dasar polisi bodoh. Hei, hei. Cepat, lepaskan kami. Dasar polisi bodoh. Oh iya, aku dengar di belakang kantor polisi ini ada pipa air. Nah, ini dia pipa airnya. Aku akan membuka tuasnya biar kota Sakura bisa banjir. Kalau kota Sakura banjir, aku akan lebih mudah menguasai kota Sakura. Nah, sekarang tuasnya udah aku buka. Tinggal menunggu kota Sakura jadi banjir. Eh, ada cewek tuh. Kiw, kiw. Cewek. Hei, hei. Cewek. Sini, sini kau. Wah, aku diabaikan lagi. Lihat saja. Tunggu saja sampai aku bisa menguasai kota Sakura. Kalian semua akan jadi milikku. Loh, loh, loh. Teman-teman. Miu, kok tiba-tiba banjir sih Miu? Iya, Kak. Kok tiba-tiba jadi banjir, Kak? Padahal kan kota Sakura lagi panas, Kak. Nggak ada hujan juga. Pasti terjadi apa-apa dengan kota Sakura ini, Miu. Oh, teman-teman. Oh, Yuta, Yuta. Tapi kalau banjir gini kan lebih enak. Kita bisa main. Betul, betul, betul. Oh, Baby Challenge juga bisa belenang. Oh, iya juga ya. Kalau dipikir-pikir, kalau banjir gini, kita bisa main ini. Oh, iya. Kita bisa main permainan yang belum pernah kita mainkan. Apa, Kak? Kita mau main apa, Kak? Gimana kalau kita main balap kapal di taman? Gimana? Kalian setuju, Kak? Wah, aku setuju lah. Betul, betul, betul. Tapi, Kak, kapalnya dapet dari mana, Kak? Oh, gimana kalau kita bikin kapal aja? Betul, betul, betul. Wah, ini bagus itu, Upin. Upin, kita bisa keliling dengan kapal itu. Terus, kita juga bisa balap kapal kalau kayak gitu. Eh, Baby Challenge mau? Baby Challenge mau? Mau kapal, Kakak? Ya udah, ya udah. Ayo, ayo. Kita bikin kapal yang besar aja. Tapi bikinnya di jalanan aja, ya. Soalnya kan kalau jalanan ini luas banget. Tapi, Kak, Miu mau ada pinknya ya, Kak, kapalnya? Iya, Miu. Kita bikin kapalnya warna pink biru aja, Miu. Oh, kenapa lah harus warna pink biru terus? Warna kuning, Kak, sekali-kali. Oh, maaf ya, Upin. Karena kan warna biru sama pink lebih banyak. Aku sama Ipin warna biru. Terus Miu sama Baby Celine warna pink. Jadi, kita bikin warna biru sama pink aja, ya. Hah, iyalah. Yaudah, kalau gitu, kita bikin warna birunya di sini. Terus nanti warna pinknya di sana, teman-teman. Oke, Kakak. Ini gimana, Kak? Yang ini di sebelah mana sih, Kak? Oh, kalau yang itu di sini, Miu. Aduh, sepertinya ini bakal susah deh, teman-teman. Soalnya banjir. Iya, Kak. Susah banget ini. Kak, kita minta tolong Kate Butler aja, yuk, Kak. Pasti Kate Butler punya alat, Kak. Oh, iya. Benar juga kamu, Miu. Soalnya kalau bikin sendiri, nggak mungkin jadi. Susah banget, ya. Bikin kapal dalam keadaan banjir seperti ini. Kalau gitu, kita ke rumah Kate Butler dulu, yuk. Oh, jomlah. Kita ke rumah Kate Butler. Nanti Baby Celine mau jadi kapten. Boleh, boleh kok, Baby Celine. Tapi semoga aja Kate Butler beneran punya alatnya, ya, teman-teman. Biar kita bisa cepat-cepat punya kapalnya. Betul, betul, betul. Nah, bentar lagi kita sampai, nih. Nah, kita udah sampai. Eh, tumpen kakak, nyetirnya bener. Nanti kalau nabrak-nabrak dimarahin. Eh, ayo, ayo, kita masuk. Kate Butler, Kate Butler. Iya, Yuta. Ada apa, Yuta? Kenapa kamu teriak-teriak? Loh, Kate Butler? Lagi ngapain, Kate Butler? Oh, ini aku lagi ngepel. Soalnya lantainya basah sekali, nih. Oh, Kate Butler, Kate Butler. Ini kan lagi banjir. Tuh, tengok. Di luar lagi banjir. Kalau dipekan sama aja. Betul, betul, betul. Iya, Kate Butler. Nanti juga airnya akan masuk lagi, kuk. Oh, oh. Iya, ternyata banjir. Wah, aku nggak tahu. Soalnya aku baru saja bangun tidur. Aku kira air ini dari air liurku. Tapi ngomong-ngomong, kalian ngapain ke sini? Oh, ini Kate Butler. Aku mau minta tolong. Bikinin kita kapal dong, Kate Butler. Iya, Kate Butler. Mumpung ini sedang banjir. Tadi kita mau bikin sendiri, tapi ternyata susah. Nggak bisa gerak kalau dalam air. Waduh, sayang sekali. Aku nggak bisa buatin kalian kapal. Soalnya alatnya sedang rusak. Waduh, gimana terus ini Kate Butler? Tapi tenang aja, aku ada ide. Aku punya raceball ajaib yang bisa membuat kalian bergerak lincah di dalam air. Di dalam kondisi banjir ini. Tapi raceballnya cuma dua. Untuk Yuta dan untuk Mio. Gimana? Wah, raceball ajaib. Bergerak lincah. Wah, mau-mau. Mau, Kate Butler. Mana-mana raceballnya, Kate Butler? Oh, ini-ini raceballnya. Wah, oh Mio-Mio. Ini ya untuk kamu, Mio. Mana-mana, kak-mana, kak? Mio juga pengen jadi lincah, kak. Ini-ini, Mio. Nah, sekarang kita makan dulu ya, Mio. Iya-iya, kak. Nyam-nyam-nyam-nyam. Wah, ternyata raceballnya enak juga ya, Mio. Iya, kak. Raceballnya enak juga. Wah, Mio. Wah, ternyata kita jadi ninja, Mio. Iya, kak. Kak-kak, coba, kak, jalan, kak. Oh, Mio-Mio, lihat gak? Wah, aku bisa lincah banget ini, Mio. Iya, kak. Wah, dengan begini kita bisa bikin kapal ini, kak. Iya, Mio. Kate Butler. Makasih ya, Kate Butler. Ayo, teman-teman. Kita langsung bikin kapal aja, teman-teman. Oh, iya. Kita bikin kapalnya di sini aja ya. Ah, sepertinya bisa kalau bikin kapal di sini. Wah, cepat-cepat bikin kapalnya. Aku jadi gak sabar. Betul, betul, betul. Eh, Bebe Jelin mau lihat kapalnya, kakak. Kekuatan membuat kapal. Hiya. Wah, kapalnya keren sekali, teman-teman. Wah, iya, iya. Keren sekali. Besar sekali lah, Yuta. Betul, betul, betul. Wah, lihat, lihat. Ada surikannya juga tuh. Punya Mio juga keren, warna pink. Ada surikannya juga di atasnya. Sama kayak punya aku. Wah, kapal Mio juga cantik nih. Cantik sekali kan, Mio? Cocok sekali sama bajumu dan baju Bebe Jelin, Mio. Iya, kak. Wah, Mio jadi seneng banget, kak. Kapalnya cantik sekali. Eh, Bebe Jelin juga, Bebe Jelin juga. Oh, iya, Mio. Kalau gitu, kita bisa bagi dua tim ini, Mio. Yang pink ini buat kamu sama Bebe Jelin. Terus yang biru buat aku sama Upin Bersama Ipin, Mio. Jadi ada tim laki-laki dan perempuan ya, kak? Iya, Mio, benar. Eh, Upin, Ipin. Di dalam kapal ini keren sekali. Tuh, lihat. Ada sofanya juga untuk kita bersantai. Wah, betul, betul, betul. Keren sekali lah. Akhirnya rencanaku bisa berjalan dengan lancar. Loh, loh. Itu, itu apa itu? Kok ada surikannya? Wah, itu pasti kapal ninja. Kenapa ada ninja di sini? Apa mereka datang untuk mengegalkan rencanaku ya? Oh, kalau gitu, aku lihat dari dekat dulu deh. Soalnya nanti kalau aku langsung menyerang mereka, bisa-bisa aku kalah di kroyok. Jadi, sebaiknya aku amatin dulu dari dekat seberapa banyak ninja yang ada di kapal itu. Soalnya mereka sampai bawa dua kapal. Bentar, bentar. Aku mau lihat dari sini sajalah. Setelah aku tahu berapa banyak ninja yang ada di sana, aku akan merencanakan sesuatu untuk mengalahkan para ninja itu. Oh, Miu-Miu. Lebih baik kita kumpulin pasukan ninja, Miu. Soalnya kan kapal kita bagus. Pasti mereka mau berkumpul di sini, Miu. Nanti aku ajak Upin-Ipin juga deh. Eh, eh, Kak, Kak. Mau kemana? Aduh, ini nanti kita cari pasukannya di mana, Kak? Oh, aku juga nggak tahu, Miu. Nanti kita keliling-keliling aja, Miu. Eh, Upin-Ipin. Ayo, ayo, ikut aku. Oh, kemana lah, Yuta? Kita cari pasukan ninja, Upin-Ipin. Emangnya mau cari kemana, Yuta? Aku juga nggak tahu sih sebenarnya. Kita keliling aja deh. Siapa tahu nanti kita nemu ninja di jalanan. Aduh, ternyata dua bocah itu lagi yang berulah. Gimana ya caranya menghancurkan dua kapal itu sebelum para pasukan ninja berkumpul? Aduh. Eh, itu sepertinya ada bayi titan di sana. Ternyata mereka meninggalkan bayi titan itu. Sebentar, aku punya rencana. Hah? Nah, sekarang aku sudah menyamar jadi anak kecil itu. Aku akan memanfaatkan bayi titan itu untuk menghancurkan kapal-kapal sialan ini. Hey! Oh, oh, Baby Celine, Baby. Oh, suaraku. Oh, oh, Baby Celine, Baby Celine. Eh, Kakak Uda, kenapa Kakak Uda ke sini? Loh, kok baju Kakak Uda udah ganti? Hah? Iya, Baby Celine. Aku bosan jadi ninja, Baby Celine. Baby Celine, mending kita pergi aja yuk. Beli jajan di U-Mart. Hey! Eh, tapi Baby Celine gak punya uang, Kakak. Baby Celine tadi diculuh nunggu kapal di sini. Tenang aja, Baby Celine. Kapalnya akan aman kok. Oh ya, masalah uang gak usah dipikir, Baby Celine. Aku yang traktir deh. Eh, kalau gitu Baby Celine mau beli-beli, Kakak. Hahaha, ternyata penyemaran aku berhasil. Baby Titan itu gak tahu kalau dia aku manfaatkan untuk menghancurkan kapal. Hahaha. Eh, Kakak Uda ketawa. Kenapa Kakak Uda ketawa seperti itu? Oh, enggak kok. Enggak kok. Enggak kok. Enggak ada apa-apa, Baby Celine. Yaudah, kalau gitu kita ke Yuma dulu yuk. Kita beli jajan. Eh, ayo Kakak. Ayo, ayo. Kita masuk dulu. Halo Kakasir. Kakasir, tolong bungkusin jajan yang banyak banget. Pokoknya yang banyak dan enak-enak ya. Hah, sejak kapan kamu manggil aku Kakasir, Yuta? Oh, pokoknya bungkusin aja deh. Wah, akhirnya kita berhasil ngumpulin ninja warna pink dan biru. Ayo, ayo, paman ninja. Sekarang kita menuju kapal dulu. Iya, Kak. Ayo, Kak. Kita ke kapal dulu, Kak. Pasti para paman ninja ini seneng banget, Kak, ngeliat kapal kita, Kak. Iya, Miu. Kamu bener, Miu. Loh, loh. Tapi kok aku nggak kelihatan baby Celine sih, Miu? Tadi kan baby Celine masih di kapal, Kak. Tadi Miu minta baby Celine untuk jagain kapal, Kak. Betul, betul, betul. Tadi baby Celine masih di kapal, lah, Yuta. Oh, gitu. Yaudah, syukurlah. Aku kira baby Celine hilang kemana. Yaudah, kalau gitu. Ayo, paman ninja, kakak ninja. Kita pergi ke markas dulu. Pasti kalian seneng. Soalnya kapalnya bagus sekali. Oh, makanannya udah siap, Miu. Sekarang kamu bisa makan sepuasnya. Biar kamu bisa cepat besar. Eh, tapi kakak udah nggak minta makanannya. Nggak, Nih. Aku udah kenyang. Nah, sekarang aku tinggal menunggu baby Titan itu berubah. Dengan begitu, baby Titan itu bisa menghancurkan kapal ini dengan tubuhnya. Oh, ini enak sekali jajanya, kakak. Kakak udah nggak pengen beneran. Nggak, kok. Aku udah kenyang. Kamu aja yang makan. Habisin, ya. Oh, iya. Masih belum ada minumnya. Aku beli minum dulu, ya. Kamu tunggu sini. Jangan lupa dihabisin makanannya. Eh, oke kakak, Uta. Aku harus cepat-cepat menjauhi nih. Sebelum baby Titan itu berubah jadi raksasa. Kalau tidak, bisa-bisa aku jadi gepeng karena tertindih baby Titan itu. Akhirnya rencana aku berhasil. Sekarang aku cuma tinggal mengarahkan baby Titan itu ke kapal yang warna biru. Biar kapal warna biru juga hancur menjadi berkeping-keping. Woy, Be. Oh, suara aku. Woy, Woy, Baby Titan. Wah, kerja bagus. Eh, kakak Uta. Eh, baby Jelit. Minta maaf, kakak Uta. Gala-gala baby Jelit kapalnya hancur. Gak apa-apa, kuk. Santai aja, baby Jelit. Soalnya aku memang berencana untuk menghancurkan kapal ninja ini, baby Jelit. Hmm? Oh iya, sekarang kamu harus ikut aku ya. Kamu harus membantu aku untuk menghancurkan kapal ninja yang warna biru itu. Eh, tapi kenapa kapalnya dihancurkan? Kan kapalnya baru aja jadi, kakak. Nanti aku kasih tau alasannya deh. Kalau kapalnya udah hancur. Sini-sini. Kamu harus membantu aku, baby Jelit. Loh, 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 Miu, Miu. Kenapa, kenapa baby Jelit jadi raksasa? Hah? Miu, kapalmu hancur, Miu. Ini apa yang terjadi ya, Miu? Ya, kok kapal aku? Loh, 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 Loh. Miu, Miu, itu siapa, Miu? Kok, kok sama persis kayak aku ya, Miu? Kok aku ada dua, Miu? Hei, Yuta Balsu, sebenarnya kau ini siapa? Hah? Apa rencanamu? Hah? Dia sudah berhasil mengumpulkan pasukan banyak ninja. Wah, berarti aku harus kabur ini daripada aku babak pelur dihajar sama pasukan ninja. Hei, jangan kabur kau. Cepat, tunjukkan siapa kau sebenarnya. Baiklah, kalau kau nggak mau menunjukkan, akan aku bongkar dengan kekuatanku. Hiyaa. Hah? Samurai? Paman ninja, cepat. Kepung dia. Lah, kak. Samurainya kabur, kak. Lah, iya. Ayo, paman ninja. Kita harus tangkap samurai itu. Iya, kak. Miu nggak terima. Soalnya dia sudah menghancurkan kapal Miu. Tenang saja, Miu. Aku akan membalaskan dendamu, Miu. Ayo, Miu. Kejar, Miu. Eh, Miu, Miu. Tiba-tiba pasukan samurainya banyak, Miu. Gak apa-apa, kak. Kita samperin aja, kak. Kita habisin mereka. Iya, Miu. Ayo, Miu. Hei, paman samurai. Sebenarnya, apa yang kalian lakukan di sini? Apa jangan-jangan kalian mau menguasai kota Sakura, ya? Wah, kak. Kalau itu tujuannya, kita nggak bisa tinggal diam, kak. Tenang, Miu. Lagi pulang, kita sudah punya pasukan ninja, Miu. Kita pasti menang melawan mereka. Kakak, jangan-jangan banjir di kota Sakura. Mereka, kak, yang bikin, kak. Oh, iya. Benar juga. Kalian kan yang bikin kota Sakura jadi banjir. Loh, loh, itu polisi Iyu dan polisi Ken. Kenapa jadi dikurung seperti itu? Oh, Yuta, Yuta. Cepatlah, tolong mereka. Oh, iya, iya. Bentar, bentar. Aku mau nolong mereka dulu, nih. Oh, polisi Iyu. Polisi Ken. Kalian nggak apa-apa, kan? Kenapa kalian bisa ada di situ? Aduh, para samurai itu mengurung kami, Yuta. Oh, iya, iya. Para samurai itu telah mengurung kami dan mereka akan menguasai kota Sakura. Iya, Yuta. Makanya mereka membuat kota Sakura ini menjadi banjir, Yuta. Biar mudah untuk dikuasai. Wah, ternyata benar dugaanku. Kalau gitu, aku akan menyerang mereka dan menyelamatkan kota Sakura. Hei, samurai. Aku tidak akan membiarkanmu. Aduh, aku belum selesai ngomong. Aduh, aduh. Aduh, sempit banget ini. Gimana aku ngomongnya, nih? Oh, ya sudah deh. Kalau gitu, kita perang saja langsung. Hiya, hiya. Hiya. Miu, Miu. Tolong Miu. Iya, Kak, iya, Kak. Hiya. Paman Ninja, Paman Ninja. Jangan kasih ampun para samurai ini, Paman Ninja. Oke, oke. Hiya, hiya. Wah, Miu. Akhirnya tinggal satu samurai lagi, Miu. Iya, Kak. Pasti sebentar lagi. Dia akan KO, Kak. Yaudah, aku akan lapor sama polisi Iyo dan polisi Ken dulu. Polisi Iyo, polisi Ken, lapor. Para samurai sudah berhasil dikalahkan. Wah, kerja bagus kamu, Yuta. Oh, ya, Yuta. Sepertinya ada tuas pipa yang sengaja dibuka oleh samurai itu, Yuta. Kamu harus memperbaikinya, ya. Biar banjirnya bisa reda. Oh, siap, polisi Iyo. Tapi di mana pipanya, polisi Iyo? Pipanya ada di belakang kantor polisi ini, Yuta. Oh, di belakang sana, ya? Yaudah, aku akan segera memperbaikinya. Tunggu sebentar, ya, polisi Iyo. Wah, ternyata pipa ini yang membuat kota Sakura jadi banjir. Bentar. Kalau gitu, aku akan segera memperbaikinya. Nah, sekarang pipanya udah selesai aku perbaiki. Wah, banjirnya juga sudah meredah. Polisi Iyo, polisi Ken. Aku sudah memperbaiki pipanya. Terus ini banjirnya juga sudah meredah. Wah, iya, iya. Terima kasih, ya. Terima kasih banyak, Yuta. Oke, Om Miu-Miu, ternyata kita berhasil, Miu, menyelamatkan kota Sakura, Miu. Lihat, Miu, banjirnya juga sudah redah, Miu. Iya, Kak. Wah, kita hebat sekali, Kak. Yaudah, Kak, kita pamit dulu, Kak, soalnya Miu capek. Oh, iya, iya. Oh, yaudah, ya, teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton video aku hari ini. Dadah, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.